Intro Berlatar di sebuah desa kecil di Korea Kisah diawali dengan memperkenalkan seorang polisi bernama Jonggu Yang terlihat sedang terburu-buru Setelah mendengar laporan tentang kasus pembunuhan Namun karena sedang hujan deras dan Jonggu juga belum sarapan Sang istri pun memaksa suaminya untuk makan dulu saja sebentar Ada tiga orang yang tinggal bersama Jonggu Yang pertama ada ibu mertua Kedua ada sang istri Dan satu lagi ada Yojin Yang merupakan anak satu-satunya yang Jonggu miliki Selesai sarapan Jonggu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara Dimana si pelaku yang memiliki kulit berentusan dan tidak karuan pun Diketahui telah menghabisi istri dan anaknya sendiri Dengan cara ditikam, dimasukkan ke dalam karung Dan diseret ke rumahnya sendiri Di lokasi pembunuhan Jonggu menemukan jamur aneh yang tergantung Sampai akhirnya rasa penasarannya terhenti ketika dipanggil oleh temannya Dimana di ruangan yang lainnya Ada lilin masih menyala seperti baru saja menjadi tempat sakral Untuk melakukan semacam ritual Beralih ke hutan yang tak jauh dari desa tersebut Seorang pemburu terlihat sedang akan mengambil rusak hasil beruannya Namun karena terlalu berat Ia pun terjatuh ke bawah tebing hingga tak sadarkan diri Dan alangkah terkejutnya si pemburu saat terbangun Melihat ada seorang pria Jepang sedang memakan atau menghisap daging rusa mentah-mentah Si pemburu yang takut pun mencoba tetap bersembunyi di balik batu Sampai akhirnya Beberapa hari kemudian cerita tentang kemunculan orang Jepang itu pun menyebar sampai ke warga desa Termasuk rekan Jonggu sendiri yang menceritakan tentang sebuah teori Bahwa desa ini menjadi desa terkutuk gara-gara kemunculan pria Jepang tersebut Bahkan kejadian beberapa hari yang lalu terkait seorang suami menghabisi keluarganya Adalah disebabkan oleh si pria Jepang itu juga Dan ya situasi pun berubah menjadi tegang saat lampu tiba-tiba mati Disertai suara guluduk petiring menyambar dan tiba-tiba Ya mereka dikejutkan oleh sosok penampakan wanita yang entah gelandangan atau hantu beneran Namun saat mereka cek keluar sosok itu sudah tidak ada Dan mungkin saja memang benar itu hanyalah gelandangan yang tak sengaja lewat di depan kantor polisi mereka Kesokan paginya Jonggu bermimpi buruk akibat kebawa suasana akan kejadian semalam Yang karena ini hari libur Ia pun mengajak Yojin putrinya jajan termasuk menemani dia bermain di pinggir sungai Malam harinya kejadian mengerikan kembali terjadi saat satu keluarga maut dalam sebuah insiden kebakaran Dimana satu-satunya korban yang masih selamat adalah seorang wanita yang saat ini sedang mengamuk Bahkan momen menegangkan pun tiba-tiba terjadi saat salah satu mayat sempat hidup lagi Dan menyerang Jonggu beserta dengan si wanita yang mengamuk itu juga ikut menyerangnya Setibanya di kantor Jonggu didatangi oleh Yojin anaknya yang membawakan baju ganti Dimana Jonggu yang masih shock pun menyuruh anaknya untuk pulang duluan Sementara ia akan menerangkan dulu di kantor yang tak lama setelah anaknya pulang Jonggu akhirnya sadar jika wanita yang sempat menampakkan diri waktu mati lampu Adalah wanita mengamuk yang sempat menyerangnya tadi Kesokan paginya si wanita mengamuk itu pun ditemukan sudah bundir Ngutnak diri sehingga tak ada lagi yang tersisa dari keluarga tersebut Selain rumor yang membuat warga semakin yakin bahwa desa ini sedang mengalami kutukan Akibat kemunculan si pria Jepang Awalnya Jonggu tidak percaya karena nyelah Jaman Kiwari masih percaya saja hal-hal kayak gitu Apa sih kutukan santet pelet dukun udin supranatural goib-goib Apalagi tuh udah dibongkar semua sama pusulap merah Kurang bukti apalagi Namun ketika seorang pemilik rumah makan menceritakan tentang si wanita mengamuk Yang katanya pernah bertemu langsung dengan si pria Jepang Dan sempat digituin yang membuatnya jadi depresi Junggo akhirnya percaya Bukan kepada hal-hal mistisnya Tetapi lebih kepada si pria Jepangnya Yang mungkin membawa pengaruh buruk untuk warga di desa ini Siangnya Junggo dan Sirkan terlihat sedang menjaga tempat kejadian perkara Tepat saat muncul seorang wanita bernama Kita panggil saja Mayang Yang melempari mereka dengan batu-batu kecil Sempat dikira ODGJ Mayang ternyata adalah gadis suaras yang belum lama tinggal di desa ini Ia mengaku menyaksikan dengan mata kepala sendiri seluruh kejadian tersebut Bahkan sebelum kebakaran terjadi Namun yang membuat Junggo terkejut adalah Mayang juga pun pernah bertemu dengan si pria Jepang beberapa kali Dan dengan yakin mengatakan Jika si pria Jepang itulah dalang dibalik semua yang terjadi akhir-akhir ini Tak lama rekannya pun menelpon setelah sebelumnya disuruh pergi ke rumah sakit tempat jasad para korban disimpan Dimana saat telepon sudah diakhiri Junggo kembali dibuat menohok Tatkala Mayang sudah tidak ada disana Sehingga Junggo pun mulai mencarinya ke setiap sudut rumah Sampai akhirnya Ya Junggo ternyata hanya mimpi buruk Mimpi buruk yang sangat aneh Karena sosok si pria Jepang terlihat sedang menghisap darah seseorang Tak ingin ambil pusing dengan mimpinya yang dianggap hanya bunga tidur Junggo justru melah khawatir setelah istrinya memberitahu tentang Yojin anak mereka Yang sedang mengalami demam tinggi Siangnya ketika Junggo sedang bersama rekan patrolinya Si rekan terlihat sedang membaca koran berisi berita tentang kedua kejadian Yang terjadi di desa mereka baru-baru ini Media dan para ahli mengatakan Itu semua tidak ada hubungannya dengan kutukan Dan hal-hal bersifat dalam tanda kutip goib Melainkan sebuah tragedi yang terjadi diakibatkan oleh mengkonsumsi jamur langka Yang memang sempat Junggo lihat di salah satu tempat kejadian perkara Penasaran dengan sosok orang Jepang itu Mereka pun menemui seorang pemburu yang sempat bertemu langsung dengannya Dimana si pemburu mengaku Memang pernah melihat seorang Jepang sedang tidak pakai baju Dan menghisap darah rusak beruannya Yang ciri-ciri tersebut sangatlah mirip dengan mimpi yang pernah dialami oleh Junggo pagi ini Sehingga karena penasarannya Rasa penasarannya semakin tinggi Junggo dan rekan pun meminta si pemburu untuk mengantarkan mereka ke tempat Dimana ia bertemu dengan si Jepang tersebut Sampailah mereka di hutan yang katanya menjadi tempat tinggal si pria Jepang Karena jalurnya tidak bisa dilalui kendaraan Junggo dan rekan pun terpaksa berjalan kaki sesuai arahan dari si pemburu Yang setelah dilihat-lihat Hutan ini memang agak sedikit menyeramkan Apalagi setelah turun hujan Secara tiba-tiba yang membuat si pemburu menjadi ketakutan Dan berniat untuk pulang Tapi sebelum itu ia memberitahu tentang letak rumah si pria Jepang Yang katanya sudah tidak jauh dari posisi mereka saat ini Dan ya akibat ketidaksengajaan Si pemburu pun mengalami cedera setelah terpeleset jatuh Menghantam bebatuan yang membuatnya harus dirawat di puskesma setempat Dimana pada saat yang bersamaan Junggo kembali melihat hal tak biasa saat salah satu pasien yang merupakan tersangka pembunuhan Yang kulitnya berhentusan Tiba-tiba meninggal dunia setelah sebelumnya mengamuk tidak karuan Tak cukup sampai situ saja Saat Junggo baru pulang ke rumah Ia langsung disambut oleh pemandangan ketika Yeojin anaknya mengamuk tak terkendali Entah disebabkan oleh demam tinggi atau ada faktor lain Yeojin mengatakan bahwa ia sempat melihat seorang pria tua yang menggedor pintu dan mencoba masuk ke dalam rumah mereka Kesokan paginya Yeojin terlihat sudah sehat walafiat Tapi anehnya Ia tiba-tiba jadi suka ikan dan memakannya dalam jumlah banyak Yakin jika Yeojin sedang ketempelan makhluk halus Ibu mertua pun menyerankan sebuah ide untuk memanggil seorang dukun Yang katanya sangat terkenal Yang bisa melakukan pengusiran jurik Termasuk memulihkan Yeojin agar bisa kembali normal Kembali ke pekerjaannya Jonggo yang masih penasaran dengan si pria Jepang itu pun mengajak rekannya untuk kembali pergi ke hutan Dimana si rekan Bahkan sudah membawa seorang pendeta muda yang masih magang sebagai penterjemah Yang mengaku bisa sedikit berbahasa Jepang Meskipun hanya seputaran ike-ike Kimochi saja Setelah melewati hutan dan perbukitan yang kemarin Sampailah Jogo dan kawan-kawan di rumah kecil yang menjadi tempat tinggal si Jepang selama ini Yang karena tidak ada si Jepang di sana Mereka pun masuk begitu saja untuk memeriksa Yang alangkah terkejutnya mereka saat menemukan beberapa benda Dan barang tidak biasa Termasuk satu ruangan penuh dengan foto para korban sebelum dan setelah meninggal dunia Entah apa alasan si Jepang mengumpulkan foto-foto para korban Junggo sendiri menemukan ruangan lain yang dipenuhi dengan lilin dan semacam barang-barang yang biasa dipakai ritual Tepat saat si pendeta digigit anjing peliaran milik si Jepang sehingga Beruntung si pria Jepang pulang dan berhasil menenangkan anjingnya Layaknya seorang pembunuh berdarah dingin Si Jepang pun masuk ke dalam rumah dan mengecek barang-barang miliknya Yang karena takut dan merasa tak enak sudah masuk tanpa izin Junggo dan kawan-kawan pun langsung pulang saat itu juga Di perjalanan si rekan tampak menghuleng tarik saking syoknya dia dengan kejadian barusan Bukan karena takut terhadap si Jepang Melainkan menemukan sesuatu yang pastinya akan membuat Junggo juga sangat terkejut Yaitu sepatu milik Yojin putrinya termasuk beberapa sepatu korban yang juga sempat dilihatnya tadi Untuk memastikannya Junggo langsung pulang ke rumah untuk menanyakan apakah sepatu tersebut adalah benar milik putrinya Yojin pun menjawab Iya betul Junggo kembali bertanya Apakah kamu pernah bertemu dengan seorang pria tua Jepang? Yojin pun menjawab Iya pernah Tetapi ketika Junggo terus mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait hal itu Yojin akhirnya risih hingga bereaksi setiap biasa seperti ini Penasaran dengan sikap anaknya yang berubah jadi lancang Junggo pun bangun tengah malam untuk memeriksa barang-barang miliknya sampai tak sengaja menemukan sebuah buku Berisi tulisan dengan kata-kata kasar serta gambar yang menyerupai iblis menyeramkan Entah apa motivasi Yojin membuat semua itu Junggo keburu dikejutkan oleh Yojin yang ternyata tidak tidur Dan kembali berteriak membuat istri dan ibu mertuanya terbangun Melihat Junggo kebingungan ibu mertua pun mencoba menenangkannya sekaligus Memberitahunya bahwa ibu mertua sudah menemui seorang dukun terkenal yang menurut penerawangannya Yojin memang benar telah ditempeli roh jahat Yang jika tidak segera dilakukan ritual pengusiran Maka akan jatuh korban jiwa seperti yang menimpa dua keluarga korban sebelumnya Jika sudah bawa-bawa anak dan keluarganya Tentulah Junggo sebagai seorang kepala rumah tangga marah besar Dimana ia dan mas pendeta pun kembali menetangi si Jepang untuk menanyakan langsung Keterlibatannya dalam kejadian yang terjadi akhir-akhir ini Setibanya disana si Jepang masih saja diam seribu kata Sehingga Junggo yang kesal pun mulai memeriksa si istri rumahnya yang sekarang sudah kosong melompong Padahal jelas-jelas kemarin terdapat banyak foto korban serta barang-barang aneh lainnya Dengan bantuan si pendeta yang menerjemahkannya Junggo pun bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di desa ini Si Jepang pun akhirnya mau menjawab bahwa Kamu pasti tidak akan percaya apabila aku mengatakan yang sebenarnya Mendengar jawaban yang ambigu itu Junggo semakin kesal Sehingga secara tak terkendali Ia pun mulai merusak rumahnya Sampai akhirnya si pria Jepang melepaskan anjing peliharaannya dan Junggo akhirnya keluar setelah berhasil menghabisi anjing tersebut Bahkan memberikan waktu 3 hari untuk si pria Jepang pergi meninggalkan desa ini Tak lama setelah Junggo dan pendeta pergi Si pria tua Jepang itu pun duduk termenung Tepat saat muncul beberapa ekor burung gagak hitam Yang masuk ke dalam rumahnya Dan memakan tubuh anjing peliharaannya yang sudah tergulai tak bernyawa Keesokannya Junggo yang masih tertidur pun tiba-tiba dikejutkan oleh suara teriakan istrinya Yang menemukan anjing si pria Jepang tergantung di depan rumah mereka Yang karena kaki Junggo terluka akibat digigit anjing kemarin Ia pun tak bisa melihat apa yang sedang terjadi saat ini Takut kondisinya semakin memburuk Junggo pun diantar istri dan mertua ke klinik Aku pun turi yang lumayan jauh dari rumahnya Sementara Yojin dititipkan kepada seorang nenek-nenek tetangga Yang bersedia untuk menjaganya Tak lama setelah aku pun turnya selesai Junggo dan keluarga pun bergegas pulang Karena takut terjadi apa-apa dengan Yojin Dan benar saja Nenek tetangga ditemukan sudah maut bersimbah getih Setelah Yojin berkali-kali mentojosnya peso dapur Ke perut nenek tersebut Beberapa saat berlalu para polisi pun datang ke rumah Junggo Termasuk keluarga si nenek tetangga yang merebesar Atas kelakuan Yojin yang di luar batas Namun karena ia masih di bawah umur Para polisi pun tidak bisa menangkap Ataupun mempidanakannya Kesokannya kita akan diperkenalkan pada seorang pria Yang jauh-jauh datang dari kota Sesuai panggilan ibu mertua yang tiada lain Adalah Dukun Sakti Dan terkenal tapi tidak bisa mengeluarkan petir dari krisnya Dia bernama Ilguang Atau kita panggil saja Dukun Yang langsung memeriksa seisi rumah Junggo Sampai akhirnya Ia mencium aroma-aroma tidak enak Dan mulai bersiul sebagai media untuk melacak sumber aromanya Siulannya berakhir pada salah satu gentong yang ada di dekat rumah Yang setelah dipecahkan Ternyata isinya adalah seekor gagak hitam yang sudah jadi bangkai Dan memang mengeluarkan bau tak sedap Sehingga si Dukun yakin bahwa Ada seonggok roh jahat yang sedang mengincar Junggo dan keluarga Yang dengan kata lain Harus segera dilakukan sebuah ritual pengusiran Sebelum roh jahat itu mencelakai mereka semua Selesai ritual Yojin nyatanya masih belum sembuh Dimana si Dukun beralasan Bahwa roh jahatnya sangat kuat dan sulit dikalahkan Lantas Ia pun kembali melakukan penerawangan Dan mendapat sebuah bisikan tentang Junggo Yang baru-baru ini telah mengganggu seseorang Hingga akhirnya Junggo Teringat dengan si pria tua Jepang Yang memang Tempo hari ia ganggu Dan sempat merusak Serta menghabisi anjing peliharaannya Karena kata si Dukun ini adalah masalah yang serius Junggo pun ikut ajakan si Dukun yang membawanya ke tempat Sehingga sementaranya di desa ini Yang setibanya di sana Si Dukun akhirnya buka suara tentang ritual selanjutnya Atau ritual kedua Yang harus segera dilakukan Karena menurutnya Si pria Jepang itu memiliki ilmu Atau ajian yang sangat kuat Yang jika terus ditunda-tunda Maka tidak hanya anaknya saja yang akan celaka Melainkan seluruh warga di desanya pun Akan habis oleh santet yang dibejeb-bejebkan oleh si Jepang tersebut Nah masalahnya Tebak apa Junggo diminta untuk menyiapkan uang sebesar 10 juta won atau sekitar 100 juta rupiah lebih untuk melakukan ritual pengusiran kedua Takut Junggo berfikiran negatif Si Dukun pun langsung menjelaskan rincian Untuk apa saja uang sebanyak itu dibutuhkan Seperti menyiapkan pernak-pernik Merental alat musik tradisional Menyewa beberapa asisten Membeli menyan Wajit opak Lauk jair Lapis Ayam potong Dan lain sebagainya Yang memang katanya Sangat diperlukan untuk mendukung kelangsungan acara ritual tersebut Tepat di saat bersamaan Si pria Jepang pun sama-sama sedang akan melakukan ritual Yang sepertinya akan terjadi perang ilmu antara si Dukun dan si Jepang Ia terlihat membeli beberapa ekor ayam di pasar Termasuk bertapa di bawah air terjun Tepat saat mayang sedang mengitipnya dari balik batu Tingkat cerita malam pun tiba Setelah semua keperluan sudah siap Si Dukun pun langsung memulai ritualnya Yang secara teknis hanya joget-joget sambil teriak Dengan diiringi musik tradisional Dimana pada saat yang bersamaan Si pria Jepang juga sama-sama sedang melakukan ritual di rumahnya Sehingga terjadilah adu ilmu jarak jauh Yang sulit dicerna oleh akal sehat Selama ritual berlangsung Yojin tampak kesakitan membuat Junggo dan istrinya kasihan Sejak awal si Dukun sudah memperingatkan agar Junggo dan siapapun dilarang mengganggu jalannya ritual Namun melihat anaknya semakin lama semakin menderita membuat Junggo Akhirnya tidak tahan dan mengamuk tidak karuan hingga membuat ritual pengusirannya gagal total Sungguh sangat disayangkan sikap Junggo yang terlalu mengikuti amarahnya Karena sudah mah keluar duit 100 juta Dan ritual juga belum sempat selesai dituntaskan Kini kondisi Yojin malah semakin memburuk Sehingga Junggo dan keluarga pun langsung membawanya ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan Beralih ke si pria Jepang yang seusai melakukan ritual tadi Ia pun mengalami demam tinggi persis seperti yang dialami oleh Yojin dan para korban yang sudah tiada Bahkan ketika ia mau tidur Muncullah sosok mayang yang lebih mirip seperti hantu Lewat di depan rumahnya Tapi tidak melakukan apa-apa Kembali ke Junggo yang terlihat mendatangi pendeta senior yang merupakan gurunya si mas-mas pendeta yang masih magang Untuk menanyakan informasi terkait si Dukun Ilguang Apakah beneran Dukun atau hanya tukang tipu Beliau memang sempat mendengar rumor yang mengatakan Jika Dukun Ilguang sebenarnya adalah seorang profesor Ada juga yang mengatakan ia adalah seorang mantan biksu Buddha Tapi itu hanya rumor saja dan pendeta senior tidak dapat memastikannya Intinya beliau memberi saran kepada Junggo agar percayakan semuanya kepada para ahli medis Karena untuk saat ini Di zaman ini Hanya para dokter dan obat-obatanlah yang terbukti manjur Efektif menyembuhkan penyakit manusia Kesokan paginya Junggo yang tak puas dengan saran dari si pendeta pun mengumpulkan para warga Termasuk pemilik warung makan yang biasa ia datangi Untuk memprovokasi mereka semua Bahwa si Bria Jepang itulah pelaku atas apa yang terjadi di desa mereka akhir-akhir ini Yang karena ucapan tersebut keluar dari mulut Junggo yang merupakan seorang penegak hukum Maka warga pun menjadi percaya dan kompak untuk mengusir si Bria Jepang dari desa ini Setibanya di lokasi mereka langsung menghancurkan rumah si Bria Jepang tanpa keberadaannya di sana Entah kemana perginya si bebenguk itu Junggo tak sengaja menemukan foto Salah satu warga desanya yang diketahui mengalami penyakit kulit Persis seperti para korban sebelumnya Dan alangkah terkejutnya Junggo dan kawan-kawan saat warga tersebut Tiba-tiba muncul seperti zombie Dan menyerang mereka semua Tepat sesaat setelah si warga maut Junggo tak sengaja melihat sosok si Jepang yang ngintip dari balik semak-semak Sehingga tanpa fikir panjang Mereka semua langsung melakukan pengejaran Sempat gugulitikan Si pria Jepang pun bangkit lagi dan melanjutkan pelariannya Sampai tiba di sebuah jurang Ia pun bingung karena tidak ada jalan lain Namun ketika Junggo dan kawan-kawan datang Si pria Jepang sudah tidak ada Dan ya Si Jepang ternyata sedang ngegantung di samping batu Yang karena jarinya tak kuat menahan Ia pun sempat terjatuh dan didengar oleh salah satu warga Namun lagi-lagi Berhasil lolos setelah bersembunyi di bawah batu Tepat saat hujan deras Mereka pun pulang dengan kekecewaan Karena gagal mendapatkan si Jepang Dimana saat Junggo sedang menelpon istrinya Untuk menanyakan kabar anak mereka Tiba-tiba Ya mereka semua benar-benar terkejut Bukan karena mobil hampir tabrakan Melainkan Ada sesuatu yang jatuh dari atas Tebing tepat mengenai kaca depan mobil Yang setelah dilihat Ternyata itu adalah si Jepang Yang entah bagaimana Ia bisa sampai jatuh dari atas Yang karena tujuan mereka Melenyapkan si Jepang Sudah tercapai secara tidak langsung Junggo dan kawan-kawan pun Melemparkan tubuhnya ke samping jalan Tanpa sadar Jika ada sosok mayang Si wanita misterius Yang mengawasi mereka dari kejauhan Dan sepertinya Dialah orang yang telah mendorong Si Jepang jatuh dari tebing tersebut Junggo kembali ke rumah Tepat saat Yojin dinyatakan sudah sembuh Sehingga Junggo pun semakin yakin Bahwa kesembuhan anaknya Disebabkan oleh karena si pria Jepang Yang sudah mati Rupa-rupanya kesembuhan Yojin ini Hanyalah sebuah tipuan semata Hal itu disadari oleh si dukun Yang saat ini sedang melakukan penerawangan Ia telah salah besar menilai si pria Jepang Sebagai dalang dibalik hal buruk yang terjadi Karena faktanya Dalang utama yang sebenarnya Adalah si mayang Yang juga telah mendorong si Jepang Jatuh dari tebing Masih belum diketahui siapa mayang yang sebenarnya Dan apa motifnya mencelakai semua warga desa Tapi biasanya Biasanya Semua itu dilatar belakangnya oleh dendam dan sakit hati Dan ini Hanya sekedar teori pribadi saya saja Mungkin Mungkin ya Mayang adalah hantu gentayangan Yang berniat membalas dendam Atas perlakuan buruk Yang dilakukan oleh warga desa Yang mungkin terjadi di masa lalu Atau di tahun-tahun yang sebelumnya Menyadari kesembuhan Yojin Hanya tipuan saja Si dukun pun dengan cepat meluncur ke desa Untuk memperingatkan mereka Sempat menelpon Jonggu Tapi dirijek Karena kesal Minta duit melulu Si dukun Tidak punya pilihan lain Selain harus menemui mereka secara langsung Setibanya di sana Si dukun langsung turun dari mobil Untuk berjalan kaki menuju rumah Jonggu Namun alangkah terkejutnya si dukun Saat hidungnya tiba-tiba mimisan dengan sangat parah Dan muncul Sosok si mayang yang menyuruhnya untuk pergi Dan jangan pernah menginjakan kaki di desa ini lagi Dengan penuh ketakutan Si dukun pun kembali ke tempat singgahnya Dan mulai mengkibas-kibaskan kemoceng ketubuhnya Untuk membersihkan energi negatif Tapi tiba-tiba Ya Seekor gagak hitam masuk rumahnya Persis seperti yang terjadi kepada si Jepang waktu itu Sehingga setelah menyadari bahwa nyawanya sedang terancam Si dukun pun memilih kembali ke kota Sebelum semuanya terlambat Dan lagi si dukun mengalami fenomena aneh ketika ia diserang oleh banyak sekali serangga yang nyaris membuatnya kecelakaan Yang faktanya itu tidak lebih dari hanya halusinasi atau permainan pikiran yang dibuat oleh si mayang Si dukun kembali melanjutkan perjalanan sambil terus mencoba menghumi Jonggu yang akhirnya Jonggu mau mengangkat teleponnya Disitu si dukun langsung membeberkan fakta yang sebenarnya bahwa Sosok yang seharusnya diperangi sejak awal Bukanlah si Jepang Melainkan sosok hantu gentayangan yang sangat kuat Yang tiada lain adalah si mayang Jonggu pun bertanya Lah lantas siapa si pria Jepang itu kun Dukun pun menjawab Kemungkinan besar si pria Jepang itu adalah seorang dukun Sama seperti dirinya Hanya membantu warga desa melawan kekuatan jahat si mayang Yang pada akhirnya nyawanya pun melayang Setelah mayang tidak suka dengan si pria Jepang Yang terus ikut campur dalam urusannya Menyadari anaknya masih dalam bahaya Jonggu pun buru-buru melihatnya ke kamar Dan alangkah terkejutnya Jonggu Saat menemukan Yojin sudah tidak ada Yang tanpa buang waktu lagi Jonggu segera berlari keluar untuk mencari keberadaannya Pada akhirnya Jonggu bisa bertemu lagi secara langsung dengan sosok mayang Yang dianggap sebagai roh jahat gentayangan Namun yang menarik adalah Mayang sama sekali tidak membahas tentang balas dendam atau kebencian Dan justru meminta Jonggu untuk percaya Bahwa mayang hanya sedang mencoba membantu Jonggu Dan warga desa yang lepas dari kesulitannya Mayang pun memberitahu bahwa saat ini Yojin baru saja pulang ke rumah Dan benar saja Yojin memang terlihat muncul di depan rumah Yang membuat ibu dan neneknya lengah Tapi anehnya Setelah dari luar Yojin kini seolah kerasukan arwah jahat Lagi persis seperti yang menimpa ia sebelumnya Berbeda dengan pengakuan si dukun yang menuduh mayang Sebagai roh jahat gentayangan Memang mayang adalah sebenarnya roh atau arwah Tapi lebih kearwah baik Penunggu desa ini yang selama puluhan tahun Melindungi warga desa dari merbahaya Menurutnya Justru si pria Jepang itulah Roh jahat yang sebenarnya Dan punya kemampuan untuk menampakkan diri Dalam wujud manusia Yang ingin mencelakai semua warga desa Makanya mayang mencoba mengakhiri semuanya Dengan cara menjatuhkan si Jepang dari atas tebing Karena pada dasarnya si pria Jepang adalah arwah Atau makhluk halus Atau dedemit Ia tidak bisa mati hanya dijatuhkan saja Dan saat ini Si Jepang sudah berhasil merasuki tubuh Yojin Yang baru saja pulang ke rumah Yang jikalau jonggu pulang ke rumah Sebelum ayam berkokok tiga kali Maka celakalah mereka semua Mendengar penjelasan mbak mayang Jonggu pun jadi bingung Jangankan jonggu Kita saja yang nonton jadi bingung Mana yang benar Mana yang salah Si mayang kah Atau si Jepang kah Alhasil Daripada hanya ngajedog Atau berdiam diri saja Dan menunggu ayam berkokok tiga kali Yang entah aturan dari mana itu Jonggu pun memutuskan untuk pulang ke rumah Saat itu juga Dan ya Benar kata mayang Jonggu menemukan istri dan ibu mertuanya sudah dalam kondisi maut setelah dihabisi Oleh Yojin menggunakan peso Yang karena Yojin masih dalam status kerasukan roh jahat pria Jepang Ia pun menghabisi jonggu Sehingga Habislah sudah anggota keluarga ini Tepat di saat bersamaan Mas pendeta muda yang belum tahu apa yang sedang terjadi saat ini pun terlihat sedang meminta petunjuk Untuk bagaimana menghentikan kejadian buruk di desanya Sampai akhirnya Mas pendeta pun teringat dengan kediaman si pria Jepang Dan memutuskan pergi ke sana sendirian Berharap mendapatkan petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi Setibanya di lokasi Sungguh Siapa yang mengira jika di belakang rumah si pria Jepang Ternyata ada sebuah goa yang cukup dalam Sehingga karena penasaran Si mas Jepang pun masuk ke sana untuk mencari tahu sendiri Dan ya Alangkah terkejutnya mas pendeta saat melihat si pria Jepang masih hidup Persis seperti yang dikatakan oleh Mbak Mayang Si Jepang pun akhirnya ngaku sendiri Bahwa ia sebenarnya bukan manusia Melainkan iblis jahat yang sengaja dikirim oleh seseorang Untuk menebar teror di desa ini Dimana si Jepang akhirnya menunjukkan wujud aslinya yang Membuat mas pendeta ketakutan Dan Anda sudah pasti bisa menebak Seperti apa nasib dia selanjutnya Beralih ke rumah Jonggu Si Dukun terlihat kembali ke sana entah mau apa Terlihat di sana ada Yojin yang masih duduk termenung di depan rumah Alih-alih segera meminta bantuan atau melaporkan hal itu kepada polisi Si Dukun justru malah memotret satu persatu jasa tersebut Mulai dari Jonggu istrinya dan ibu mertua Yang setelah selesai dengan itu Si Dukun pun bergegas pergi Dan tak sengaja menjatuhkan satu kotak Berisi foto-foto para korban Yang sebelumnya sempat kita lihat Ada di salah satu ruangan di rumah si Jepang Pagi tiba Si pria Jepang terlihat sudah berubah kembali Dalam wujud manusianya Selesai menghabisi mas pendeta Kini ia akan beralih ke desa lain untuk melakukan teror yang sama Dan sedang menunggu jemputan Yang pastinya akan membuat Anda sangat-sangat-sangat terkejut Karena ternyata orang yang ia tunggu itu adalah Tidak lain dan tidak bukan Si Dukun Yang merupakan satu komplotan yang memang sejak awal Bersekongkol untuk mendebar kekacauan Sekaligus mengambil keuntungan dari orang-orang yang mereka teror Terakhir Kita akan melihat Mayang hanya berdiri terdiam menyaksikan mereka berdua pergi Sebagai roh atau hantu baik penunggu desa Ia jelas setelah gagal melakukan tugasnya Tan Tak ada yang bisa ia lakukan Selain harus pasrah dan kalah oleh si Dukun dan juri kukutannya Tamat ending yang sangat membagongkan Nah es itulah alur cerita dari film The Wailing Jelas kalian harus nonton filmnya secara langsung Karena uh Gimana ya horornya itu bukan hanya jumpscare-jumpscare murahan Tapi lebih ke psikologi kita gitu Kayak masuk gitu ke alur cerita nanti Asli kalian wajib pokoknya Wajib nonton filmnya secara langsung Nah secara garis besar Si pria Jepang ini bisa dikatakan adalah iblis Atau dikitama Dedemit kali ya Yang memang suka menghisap darah manusia Sedangkan si Dukun Hanyalah memang manusia biasa yang mencari keuntungan Contohnya ketika ia menyuruh Jonggo menyiapkan uang 10 juta won Atau sekitar 100 juta rupiah lebih Yang padahal mah Coba tuh lihat sendiri sama SS semua Persiapan ritual seperti itu mah Kayaknya gak nyampe 100 juta mah Lebihnya pasti masuk kantong pribadi Jelas ini bukan kali pertama mereka melakukan itu Pasti sudah banyak desa-desa yang mereka datangi Dan banyak jatuh korban Jadi mereka tuh ya udah punya bagian atau tugasnya masing-masing Seperti si Jepang yang bertugas meneror Nah si Dukun yang bagian pura-pura ngobatinnya Simbiosis mutualisme lah Si Jepang dapat apa yang ia inginkan Yaitu darah manusia Si Dukun dapat cuannya Cingcai kan terkait ritual yang mereka lakukan di waktu yang bersamaan Faktanya si Dukun tidak sedang melakukan pengusiran setan Atau adu ilmu dengan si Jepang Melainkan justru sedang memperparah kondisi si Ojin Agar ia bisa kembali minta uang untuk ritual-ritual selanjutnya Nah begitu pun dengan si Jepang Anda ingat dengan salah satu warga desa yang mirip zombie Dan sempat nyerang mas pendeta Malahan Jonggu sempat nemuin fotonya di kamar ritual si Jepang Nah ritual yang si pria Jepang lakukan Sebenarnya adalah untuk mempengaruhi pikiran si warga tersebut Supaya menjadi gila Karena setelah diancam oleh Jonggu diusir dari desa ini Si pria Jepang jadi punya ide untuk menghabisi Jonggu dan beberapa warga desa Dengan memanfaatkan warga tersebut yang dibuat seolah menjadi zombie Clear ya semuanya SS semua teman-teman Sudah jelas ya semuanya Mohon maaf kalau ada yang kelewat dan tidak detail Puyeng juga izah ya Astagfirullahaladzim Mana panjang lagi filmnya buset Biasanya saya nulis alur cerita itu Nulis atau nyekrip itu Nulis alur cerita itu paling Cuma dua atau empat Tiga atau empat lembar ajalah Ini mah sampai delapan lembar loh Gak tau tuh hasilnya jadi berapa durasi Pengennya sih videonya dijadiin dua part Biar adesannya kenceng Tapi ya pasti kalian kesel marah kan Yaudah lah jadiin satu Gak apa-apa Pesan yang mesti kita ambil dari film ini adalah Akal sehat pasti dipaksa untuk menerima kebenaran Sehingga kebenaran tidak perlu dibicarakan secara serius dan ngotot Karena kebenaran itu pada dasarnya mudah diterima Ingat jika laudukun bisa membunuh tanpa menyentuh Maka saya pastikan anda semua akan kubuat rindu tanpa bertemu Saya John, wakili jajaran direksi yang bertugas Semoga cuman terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Adios Tutup seeng Karim Benzema Sampai jumpa di video selanjutnya